Pemirsa bahan baku produksi olahan iwak asin mudun pisan, kondisi cuaca ekstrim gawin nelayan kepaksa beli ngelaut. Produksi olahan iwak asin Ninggebang, Kabupaten Cirebon bergeliat maning. Tapi para pengrajin olahan iwak asin lagi ngadepi keangelan bahan baku, kenang nelayan beli ngelaut. Cuaca ekstrim lan gelombang gede kanggejadi pirang-pirang waktu terakhir, ngedampak pisan terhadap sektor olahan iwak asin. Produksi luwi-luwi mudun, kenang bahan baku kang kebatas. Jere salah siji pengusaha, produksi sedina kang biasanya 5 ton, sekian cuma sekitar 5 kuintal bayi. Anjloke ketersediaan bahan baku, rawan nyebabakan mandege produksi olahan iwak asin gebang. Padahal pasar olahan iwak asin gebang kian luas pisan, luwi-luwi sampai ning luar pulau. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon. Pemirsa pelabuhan perikanan gebang masih durung berubah, sengawet kewenangan yang ngali ning pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masyarakat ngerepakan PPI gebang bisa dioperasiakan sesuai fungsi. Pelabuhan perikanan gebang Kabupaten Cirebon digadang-gadang bisa dadi kekuatan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan. Tapi, sengawet beralih kewenangan ning pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai sekian masih durung katon perubahan. Toko masyarakat pesisir nilai, kondisi PPI gebang sekian memprihatin akan pisan. Pasalnya sejeni beli berfungsi, bangunan PPI gebang gen ngalami kerusakan. Beralih kewenangan terkait pengelolaan PPI gebang gen dianggap masih durung menuhi ekspektasi masyarakat pesisir. Padahal masyarakat ngerepakan, PPI gebang berfungsi sewise beralih kewenangan. Sementara kun, kondisi PPI gebang sekian dinilai kaya beli bertuan. Kenang nelayan sampai sekian masih durung bisa manfaatakan PPI gebang dan di pusat ekonomi perikanan. Masyarakat ngerepakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatiakan PPI gebang, hampir bisa beroperasi sesuai fungsi, dan di tempat kumpul nelayan dalam ngedol hasil tangkap. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon Masih aki informasi sejennya bakal hadir sawi sejen dan niki. Tetap tanggwawara bahasa cerpon.